Jika teman-teman membuat bonsai kelapa akan tetapi pertumbuhan pelepah serta daunnya masih tinggi Kalau menurut saya pribadi belum bisa dikatakan bonsai kelapa Halo teman-teman apa kabar semoga sehat selalu sahabat bonsai kelapa dimanapun kalian berada Salam satu hobi sejuta kreasi Ada berbagai jenis tanaman atau tumbuhan yang bisa dijadikan bonsai teman-teman Salah satunya kelapa Pohon kelapa juga bisa dijadikan bonsai kelapa Apa itu bonsai kelapa? Bonsai kelapa adalah sebuah karya seni tumbuhan teman-teman Pohon kelapa atau buah kelapa yang baru tumbuh tunas kita tanam di dalam pot Kemudian kita buat pertumbuhan pohon kelapanya supaya kerdil Pada postingan kali ini baikku akan membahas masalah yang sering ditanyakan Dan kadang menjadi perdebatan di berbagai forum bonsai kelapa teman-teman Banyak member-member forum bonsai kelapa Yang setiap kali memposting hasil karyanya Pasti selalu diberi caption Apakah ini sudah bisa dikatakan bonsai kelapa Sebenarnya bonsai kelapa itu seperti apa teman-teman Pada kesempatan kali ini baikku akan sedikit menjelaskan tentang bonsai kelapa Sebelum saya menjelaskan apa itu bonsai kelapa dan seperti apa yang bisa dikatakan bonsai kelapa Terlebih dahulu saya jelaskan pengertian dari bonsai teman-teman Secara istilah bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan dan ditanam di dalam pot teman-teman Akan tetapi tidak semua tanaman yang kita tanam di dalam pot bisa dikatakan bonsai Jika teman-teman sudah memahami pengertian bonsai Sekarang kita kembali ke bonsai kelapa Menanggapi pertanyaan yang sering ditanyakan di forum bonsai kelapa Apakah ini sudah bisa dikatakan bonsai kelapa Membuat bonsai kelapa bukan hanya sekedar kita tanam buah kelapa yang sudah tumbuh tunas di dalam pot Kemudian kita tampilkan batok dan akarnya saja Contohnya ini teman-teman Batok kelapa tidak saya tampilkan Sabut kelapa tidak saya kupas Perlu teman-teman ketahui Pohon kelapa itu tumbuhan tahunan Yang bisa bertahan hingga puluhan tahun Dan juga Perlu teman-teman ketahui Batok pada bonsai kelapa Lambat laun akan terlepas dengan sendirinya Jika nutrisi di dalam batok sudah habis Lalu seperti apa Pohon kelapa yang bisa dikatakan bonsai kelapa Yang pertama teman-teman Dari segi pelepah Lebih pendek Dari ukuran normalnya Kemudian yang kedua Dari segi daun Ukuran daunnya Lebih kecil dari ukuran normalnya Kemudian yang ketiga teman-teman Akan lebih bagus jika sudah terdapat Bonggol atau batang Meskipun belum terdapat batang Akan tetapi pertumbuhan pelepah Serta daunnya kecil Menurut saya sudah bisa dikatakan bonsai kelapa Kemudian akan lebih sempurna Jika daunnya sudah pecah semua teman-teman Meskipun daun belum pecah Akan tetapi pertumbuhan daunnya Lebih kecil dari ukuran normalnya Itu juga bisa dikatakan bonsai kelapa teman-teman Yang terpenting Ukurannya lebih kecil atau kerdil Dari ukuran normalnya Jika teman-teman membuat bonsai kelapa Akan tetapi pertumbuhan pelepah Serta daunnya masih tinggi Kalau menurut saya pribadi Belum bisa dikatakan bonsai kelapa Kembali ke pengertian bonsai ya teman-teman Bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan Dan ditanam di dalam pot Akan tetapi tidak semua tanaman Yang ditanam di dalam pot itu dinamakan bonsai Jadi kalau untuk bonsai kelapa Jika pertumbuhan daun dan pelepahnya masih tinggi Mungkin akan lebih tepat dinamakan tanaman hias pohon kelapa Atau pohon kelapa hias Bisa juga kelapa hias Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda ya teman-teman Ini hanya menurut pendapat saya pribadi Saya tidak masalah jika teman-teman Menyebutnya bonsai kelapa Karena penilaian atau pandangan orang tentang seni juga berbeda-beda Sekian teman-teman tanggapan saya tentang sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan Di berbagai forum bonsai kelapa Apakah ini sudah dikatakan bonsai kelapa Ya seperti itu teman-teman tanggapan saya Semoga bermanfaat Jika ada kekeliruan Saya mohon maaf Mohon dikoreksi Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Jika teman-teman suka video ini Silahkan tekan tombol like Bantu share video ini ke media sosial kalian Semoga bermanfaat bagi banyak orang Mohon dukungannya teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe Agar baikku lebih bersemangat Berbagi tips dan kreasi seputar bonsai kelapa Buat sahabat bonsai kelapa Dimanapun kalian berada Tingkatkan kreativitas Salam satu hobi sejuta kreasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton